Halo semuanya kembali lagi di channel youtube Solution TV di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara membuat percakapan rahasia di messenger sebelum kita masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube Solution TV oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menambahkan efek kata di facebook messenger untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke untuk kalian yang ingin membuat percakapan rahasia silahkan kalian langsung saja buka messenger lalu kalian buka obrolan yang ingin dibuat percakapan rahasianya nah seperti ini kemudian setelah terbuka room chatnya kita klik ikon i di pojok kanan atas kita scroll ke bawah nah untuk fitur percakapan rahasia itu sekarang berubah ya namanya untuk sekarang ini menjadi pesan berangsur menghilang nah ini yang ikon timer ini ya nah ini langsung saja kita klik nah oke disini masih non aktif kita bisa baca keterangannya ya pesan akan menghilang setelah durasi yang dipilih jika ada yang mengambil cuplikan layar atau rekaman layar maka akan muncul notifikasi di obrolan pesan dapat menghilang dalam 24 jam setelah dilihat untuk orang-orang di versi lama messenger tertentu nah jadi seperti itu ya teman-teman jika kita aktifkan fitur ini maka setelah 24 jam pesan ini dibaca maka langsung otomatis hilang tidak akan ada lagi di room obrolan teman-teman dan ketika nanti si penerima chat ini penerima pesan nge-screenshot atau mungkin rekam layar nanti akan muncul di notifnya di kita teman-teman nah jadi ini langsung saja ya kita pilih 24 jam setelah itu kita kembali nah dengan begitu setelah 24 jam pasti ya teman-teman nah ini setelah kita aktifkan di bawah juga akan muncul ya anda mengaktifkan pesan berangsur menghilang pesan akan menghilang 24 jam setelah dikirim nah contohnya seperti ini saya kirim nah ini saya baru kirim pesan kemudian di sebelahnya disini akan terlihat ya sisa waktu pesannya disini tersisa 23 jam nah jadi setelah nanti habis waktunya pesan ini langsung otomatis terhapus seperti itu jadi caranya cukup mudah untuk teman-teman coba sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara main Ome TV server luar negeri untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati